Ada yang bilang kota Bandung terakhir saat Tuhan tersenyum. Hmm, bener gak ya? Assalamualaikum, Harfi punya cerita menarik loh tentang terbentuknya kota Bandung. Kalian kalau penasaran, dengerin ya Harfi mau cerita. Pada zaman dahulu kala, udah lama banget pastinya ya, ada seorang Sabdi yang bernama Empus Wisesa dan anaknya yang bernama Sekar, yang cantik kali. Pada suatu hari gunung Tangkuban Perahu meletus sampai laharnya mengalir ke desa-desa dan memakan banyak korban meninggal loh teman-teman. Dan pada saat itu, Empu Wisesa menyelamatkan dua bayi yang memang papanya udah meninggal karena letusan gunung berapi itu. Uh, itu ngeri banget ya teman-teman. Nah, kalian mau tau gak nama bayi itu siapa aja? Satu namanya Wira dan satu lagi namanya Jaka. Keduanya dijadikan murid Empu Wisesa. Dua-duanya jago loh teman-teman, tapi punya sifat yang berbeda. Yang satu, Wira rajin dan giat berlatih. Satu lagi, Jaka dia suka bermales-malesan. Ayo, ada yang suka bermales-malesan gak? Hei teman-teman, kalian udah tau belum? Kalau Wira dan Jaka itu punya perasaan yang sama, perasaan cinta kepada anaknya Empu Wisesa yang bernama Sekar loh. Pada suatu hari, Jaka mendatangi Empu Wisesa untuk meminta izin untuk menikahi anaknya. Anak Empu Wisesa itu yang bernama Sekar. Dan Empu Wisesa pun memberinya izin. Akan tetapi, pada saat Empu Wisesa menyampaikannya ke Sekar, ternyata Sekar menolak itu. karena Sekar lebih mencintai Wira dibanding Jaka. Empu Wisesa pun bingung menentukan calon suami untuk putrinya yang bernama Sekar. Tiba-tiba, Empu Wisesa mendapat ide karena melihat lahar gunung-gunung tangkuban perahu itu masih menyala. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka dan memberikannya sebuah syarat. Wahai murid-muridku, lihatlah, lahar gunung tangkuban perahu itu masih menyala. siapapun diantara kalian yang bisa memadamkan laharnya akan kumikahkan dengan putriku Sekar. Jaka pun berpikir, bagaimana aku bisa memadamkan lahar sebanyak itu? Ada-ada saja. dan Jaka pun akhirnya menyerah. sedangkan Wira punya akal untuk memadamkan lahar gunung tangkuban perahu itu. Aku punya ide untuk memadamkan lahar tersebut dengan sumber air yang sangat besar dari sungai Citarum. Wira pun memakai ilmu yang dimilikinya untuk meruntuhkan bukit yang dekat sungai Citarum. Air pun mengeluap, mengalir, menuju cekungan lahar tersebut. Cekungan tersebut berubah menjadi danau yang luas. Danau itu dikena namanya Bendung. Danau Bendung ya. Sesuai janji Empu Wisesa, Wira pun menikah dengan sukar. Cie-cie. Empu Wisesa menganggumi sifat kesatria dari Wira yang tidak mudah menyerah. Hebat ya Wira. Lama-kelamaan air yang ada di danau Bendung tersebut mengering dan akhirnya menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar berserta seluruh warga desa akhirnya pindah ke sana untuk menanam ladang dan sawah. Mereka pun mendapatkan panen yang berlimpah karena tanahnya yang sangat subur. Wow, keren. Dan akhirnya Wira pun diangkat menjadi pemimpin. Dan Wira hidup bahagia dengan Sekar. Nah, lama-kelamaan daerah bekas danau Bendung itu pun disebut dengan nama Bandung. Sekian ceritanya teman-teman. Ayo, ada yang mau jadi Wira enggak? Biar bisa menghancurkan batu. Yaudah, dadah. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih telah menonton!